cara edit Garskin memakai Corel Draw dan Photoshop untuk handphone Samsung Galaxy S5 pertama disini kita buka dulu Mozilla Firefox untuk melihat spesifikasi tentang ukuran handphone Samsung Galaxy S5 terima kasih disini sudah tertera spesifikasi tentang Galaxy S5 dan yang harus kita lihat adalah di bagian dimension ini adalah tentang ukurannya disini 142 x 72,5 x 8,1 mm ini adalah panjang atau tingginya dan ini adalah lebarnya dan ini adalah ketebalannya yang kita patokan adalah sekarang panjang dan lebar ini menjadi patokan kita untuk di Corel Draw nanti membuat garis dasarnya sekarang kita buka Corel Draw ambil ambil New Blank Document disini unit milimeter kita ganti menjadi sentimeter kita lihat lagi disini kita di Galaxy S5 yang mau kita ambil adalah cuman bagian depannya dan bagian belakang bodi samping itu tidak kita kasih dan coba kita perhatikan lagi jarak antara ini bagian layar sama bodi itu pasti ada spasi sekitar 1 mm jadi nanti dari total ini lebar ini 72,5 mm kita kurangi menjadi 72, atau sekitar 70,5 mm 2 mm ini kita buang untuk membuang sudut pinggir sini dan sudut pinggir sini jadi bagian bodi itu tidak mengenai ke garis skinnya yang kita ambil cuman bagian layarnya aja sekarang kita ambil dulu masuk ke Google ambil gambar kita harus ngambil gambar Galaxy S5 set 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 kalau kita mau bikin yang bagian depan dan belakang juga berarti kita harus menyesuaikan dengan yang ini kalau mau bikin depan belakang ini harus dipulkan, tidak boleh ada yang dipotong sekarang kita mau bikin yang depan belakang kita ambil full saja 142 x 72,5 mm berarti disini sekitar 14,2 cm dan 70,25 cm 7,25 cm sekarang kita import file gambar yang tadi kita download terima kasih 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 convert to curve ambil ini shape tool sekarang kita besarkan gambarnya disini kita ambil ini untuk bagian depannya jadi ini body ini kita ambil kita cuma ambil untuk bagian touchscreennya aja kaca depan disini harus kita sesuaikan seperti ini bagaimana cara membengkokkannya klik pada garis ini ambil ini convert line to curve disini ada dua tanda panah ini yang akan kita tarik untuk membengkokkan dia sesuaikan seperti itu ini kurang ke bawah itu juga dengan sudut yang sebelah sini untuk menghilangkan garis yang seperti ini yang sudah terpilih tadi klik aja dua kali dia akan hilang dan kita ulangi lagi dengan pakai convert line to curve oke sekarang kita kasih untuk lubang pada speaker ambil lagi rectangle tool kita buat peta disini sesuaikan garisnya dan ini tidak perlu kita ambil convert to curve kita langsung ambil aja set tool tarik salah satu dari sudut ini maka dia akan membulat dengan sendirinya seperti ini seperti ini nah sekarang kita seleksi bagian ini seleksi juga bagian kotak ini yang besar tekan shift tahan shift klik dua ini sudah terseleksi sekarang kita mau membuang ini bagian yang kecil kita ambil yang ini cream sekarang seleksi lagi yang kecil kita delete jadi garis ini sama ini sudah menyatu coba kita ambil kita kasih warna merah nah ini dia terpotong dengan otomatis sekarang kita kosongkan lagi warnanya kembali kita buat untuk yang bulat seperti ini tahan control ambil ini ellipse tahan control kita klik sesuaikan besarnya oke untuk menambah dia tekan tanda tambah atau copy sekarang masih ada satu lagi kita tekan tambah satu kali lagi oke sekarang kita seleksi yang ini tahan shift klik ini ini kita group klik kanan ambil group terus kita tahan lagi shift kita seleksi yang bagian besarnya ambil trim sekarang kita buang yang ini kalau kita kasih warna dia akan seperti ini itulah fungsi-fungsi di coral draw sekarang kita tinggal bikin bagian bawahnya sama seperti tadi ambil shape sesuaikan garis oke sebelahnya juga selamat menikmati sekarang kita seleksi untuk bagian tombol kembali seperti tadi klik disini tekan shift tahan disini trim kita buang dia sekarang tinggal ngambil untuk bagian layar tekan disini tahan tekan shift tahan lagi yang area kotak yang warna merah kita trim lagi sekarang yang kotak disini yang layar kita buang sekarang coba kita kasih dia warna jadi jadilah untuk yang bagian kaca depan sekarang tugas kita tinggal bagian sarung yang di belakang yang ini kita geser dulu yang ini klik kanan unlock biar bisa kita geser oke oke nah disini kita harus tahu kita harus tahu tutup belakang galaksi S5 dia agak melengkung terus bagaimana caranya gampang aja kita tidak usah membuat garis luar yang kita patokkan adalah cuma di bagian kamera sama lampu flash dan lubang speaker sisanya kita bikin aja peta karena itu nanti bakalan kita sesuaikan setelah dia ditempel baru kita potong karena disini bagian melengkung ini ini kita tidak bisa memprediksi kecuali dia tidak ada lengkungan yang besar seperti ini kita bisa memprediksi berapa ukuran dia kita bisa buat tapi kalau seperti ini kita tidak bisa memprediksinya jadi kita bikin peta aja yang kita patokkan adalah bagian lubang speaker dan ukuran disini juga harus kita lebihkan karena pas di bagian melengkung ini ini harusnya dia menambah ukurannya bukan 14,2 cm lagi jadi kita bikin aja seperti ini kita tambah ukurannya segini aja sekarang kita ambil lagi untuk membuat bagian kamera buat untuk bagian lampu flash sekarang tinggal kita bikin bagian lubang speaker tekan tambah untuk meng-copy seleksi kedua ini keduanya tekan shift group tekan shift lagi seleksi pada bagian kotak yang besar trim ini kita buang sekarang coba kita kasih seleksi pada bagian hitam untuk kita merahkan nah maka dia akan seperti ini jadi ini kita tarik lagi keluar untuk bagian dasar sudah selesai di corel draw sekarang kita tinggal masukkan gambar yang mau kita edit di bagian photoshop jadi ini kita delete ini kita save tapi bukan save disini kalau disave dia akan berformat CDR kita ambil file export menjadi apa PNG portable network kita simpan sebagai S5 ya bentar ya bentar kita close kita close no ini kita minimize dulu buka photoshop disini kita ambil open kita ambil format yang tadi S5 coba lihat nah ini karena dia terlalu mepet ke pinggir kita seleksi dulu ctrl X untuk cut ctrl V pas T kita kasih dia ruang kosong di area luar begitu juga kalau yang ini sih tidak perlu langsung aja kita group kita satukan ctrl E sekarang kita mau kasih gambar pertama kita kasih dulu bagian untuk tutup belakang dengan gambar yang kita mau disini saya ambil gambar archer class of cleanse kita tarik ke bagian sini sekarang kita tekan ctrl T atau transform kita sesuaikan tekan shift nah seperti ini tekan enter sekarang kita ambil pada layer 0 kita seleksi bagian yang kosong memakai magic when dan disini contiguous harus dihilangkan checklistnya jadi yang mana area kosong itu terseleksi semua kita klik pada bagian yang kosong sesudah itu kita ambil lagi layer 1 atau gambar archer kita tekan delete nah disini masih ada menyisakan gambar pada bagian ini kita seleksi aja manual kita delete nah selesai untuk bagian tutup belakang untuk bagian depan kita bebas mau ngasih apa aja contoh kita kasih gambar apa bagusnya digital editing background HD nah contoh kita mau ngambil gambar ini untuk kita letakkan pada bagian depan tekan ctrl t sesuaikan enter kembali ke layer 0 seleksi bagian yang kosong ambil kembali layer 2 atau gambar ini tekan delete dan selesai ini tinggal kita cetak dan dipasang pada bagian handphone Galaxy S5 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati